Selamat datang kembali di channel Om Jujur Sekarang ini ada es krim Saya makan es krim dulu ya Uh Enggak dingin Enggak sakit Ada yang pernah ngalamin itu enggak? Pasti ada Ini ya, es krim ya bener nih Jujur Enggak bohong Kalau gigi saya sih enggak sakit Dulu sakit, sekarang enggak sakit Hmm Hmm Gigi saya Kebal Udah kebal sama dingin-dingin Enggak ada ngilu-ngilu Enggak ada Gimana ya? Pokoknya ngilunya tuh Saya udah pernah ngalamin soalnya Ngilunya tuh sampai kotak Parah deh Nah Gimana cara mengatasinya? Saya ceritain dulu penyebabnya Jadi gini Pasti Banyak yang Sering lihat iklan di televisi ya Coba Ikelannya tuh Ya ini contoh ya Hampir semua sih Ikelannya tuh Gosok gigi Tiap hari Sehari 2 kali minimal Atau bisa 3 kali Supaya lebih putih giginya Atau Ikat gigi Pakai pasta gigi ini Pake pasta gigi ini Ngebuat gigi anda Mengurangi Mengurangi lapisan gigi anda Sehingga Gigi menjadi putih Kalau lapisannya kurang Otomatis dekat dengan syaraf Kalau dekat dengan syaraf Ya kena dingin Ngilu Nah Ketemunya gimana nih? Om jujur Ngalamin sendiri Jadi dulu Karena Pengen mulut Nggak bau Sehari saya Sikat gigi 3 kali Pake pasta gigi ya Entah pasta giginya apa Tapi semuanya Rata-rata mengandung fluoride Setelah Ada kali 3 bulan Saya Sikat gigi itu Sehari 3 kali Habis gitu Makan es krim ngilu Gitu Dia aktu deh Maaf Nah Jadi makan es krim gini aja Dia nggak bisa Nah Gigi langsung nggak bisa Terus saya amatin Saya punya ayah Gigi beliau Utuh Saya punya ibu Gigi beliau Udah mulai ompong Waktu itu Copot lah Satu-satu Padahal Ayah saya Jarang sikat gigi Ibu saya Rajin sikat gigi Lalu saya Mengadakan eksperimen Ya kan Sebelum berkesimpulan Harus Kita tes dulu Saya nggak sikat gigi Satu hari Atau Dua hari Atau Biar Biar rasa giginya Tetap enak Itu sikat giginya Nggak pakai odol Saya makan es krim lagi Ternyata Langsung Nggak ngilu Hmm Jadi sekarang Jadi sekarang Saya Sikat gigi Yang pakai odol Cuma satu kali sehari Malah Kan kalau kita Biasa sikat gigi Itu pas mandi ya Malah kadang Kalau mandi Cuma sekali sehari Ya sikat giginya Cuma sekali sehari Gitu Tapi itu Membuat gigi saya Tidak ngilu Dan tidak gampang Sakit Itu saya alamin Sendiri ya Jadi Saya tidak bilang Kalau pasta gigi ini Jelek Enggak Tapi Kalau kebanyakan Itu ada efek sampingnya Gigi ngilu Nah itu Nah kebetulan Yang biasanya Yang ngomong di iklan Pasta gigi kan dokter tuh Terus bawahnya Disarankan oleh Asosiasi Dokter Indonesia Ya Namanya Perusahaan odol Sama dokter Bisa aja kan Ya Kita Menduga lah Bukan Ya seuzon dikit lah Menduga Dokternya Menyarankan Supaya Orang-orang tuh Menggunakan pasta gigi Supaya laku Gitu Padahal Sebenernya Kalau menurut saya Kita gak pake ini Juga gak apa-apa Kita masih hidup Gak ada masalah Sikatan gak pake odol Gak ada masalah Orang jaman dulu Gak ada odol Tetap hidup Gak ada masalah Kayaknya jarang sakit gigi Malah yang Dulu itu Saya waktu Sikat gigi Tiga kali sehari Malah Kalau itu Malah sering sakit gigi Udah giginya ngilu Gampang sakit Kemasukan apa Dikit sakit Wah Pokoknya Kacau deh Makanya Sekarang saya Gak terlalu Pusing Kalau gak ada odol Nah kalau gak ada Sikat gigi Baru pusing Karena kan susah juga Nyikat Kalau gak ada Sikat gigi Tapi kalau gak ada odol Gak apa-apa Gak ada masalah Misalnya ketemu orang Mulutnya bau Daripada Sakit gigi Siapa sih yang mau Sakit gigi Nah jadi Itu tips dari saya ya Jangan terlalu banyak Sikat gigi Pakai odol Jadi kalau misalnya Wah Gak usah ribut Coba aja Coba aja Selama Tiga hari deh Yang giginya ngilu Kalau makan es krim Tiga hari Sampai seminggu Sikat gigi Gak usah pakai odol Nanti lihat Bisa gak Makan es krim Tanpa ngilu Ya Kalau udah coba Bisa tulis di komentar Di bawah Salam sehat Dari Om Jujur Dan selalu jujur Bye